Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadir kembali dengan saya di channel Irpus Stun, channel yang tak kenal lelah dan tak pernah tidur, demi mencari hal-hal baru yang inovatif dan inspiratif. Kali ini, saya akan membalas sebuah komentar dari sobat kita yang bernama Acha Kadu Channel. Dia berkata, bos tolong buatin tutorial teknik dasar untuk instalasi listrik rumah. Dan, kebetulan, saya juga sudah sejak lama belum pernah membuat tutorial untuk instalasi listrik rumah, teknik yang paling dasar. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, untuk materialnya, sudah saya siapkan. Satu set, saklar tunggal, dan stop kontak seperti ini sobat. Kedua, ada pitingan lampu, khusus untuk ditempelkan di pelapon rumah, serta ada juga bola lampu, dengan ukuran 20 Watt sobat. Ketiga, ada MCB, yaitu singkatan dari, Miniatur, Sirkuit, Breaker. Untuk ukuran yang saya pakai adalah, C2, atau 2 Amper sobat. Ada juga, yang warna hitam ini adalah, Tedus. Fungsinya, untuk tempat sambungan kabel nantinya, agar lebih rapi dan aman. Serta, untuk sambungan kabel, saya tidak memakai metode lilit sobat, seperti ekor babi atau lainnya, tapi, saya memakai konektor seperti ini. Jadi, saya tidak membutuhkan isolasi sobat. Yang terakhir, sudah saya siapkan juga, untuk kabel engkel jenis NYM, dengan ukuran 2x1,5 mm. Ingat sobat, untuk warna kabel sesuai dengan aturan buku kuil kelistrikan, yaitu, untuk biru yang arus netral, dan, hitam arus fasanya sobat. Proses yang pertama, saya akan pasang kabel jumper, antara stop kontak, ke inputan fasa saklar. Caranya, masukkan kabel jumper, ke kedua lubang stop kontak, dan saklar, kemudian tekan dengan jempol tangan, agak kuat, maka kabel jumper tersebut akan mengunci dengan sendirinya sobat. Selanjutnya, pasang kabel warna hitam ini, untuk fasa, input ke stop kontak. Kemudian, pasang kabel biru ini, untuk netral ke input stop kontak juga. Setelah itu, pasang kabel hitam satu lagi, untuk fasa keluar dari output saklar, menuju tedus. Kemudian, masukkan kabel ke dalam tedus. Setelah itu, siapkan untuk pitingan lampunya sobat. Selanjutnya, pasang kabel hitam fasa masuk lampu, yang nantinya, kita akan konekkan dengan fasa output dari saklar. Setelah itu, pasang kabel biru untuk netral lampu, yang nantinya, akan kita konekkan dengan netral, yang dari len utama MCB. Kemudian, masukkan kabel ke dalam tedus sobat. Kemudian, siapkan MCB, dan buka untuk tutup covernya. Setelah itu, masukkan kabel biru ke dalam tedus. Untuk netral, yang nantinya, kita akan konekkan dengan netral lampu, dan netral stop kontak. Lalu, masukkan kabel hitam, untuk fasa dari MCB, yang nantinya akan kita konekkan dengan kabel input stop kontak. Kemudian, next, anggap saja ini kabel IB, dari KWH menuju input MCB. Sebaiknya, untuk kabel yang ini, gunakan yang ukuran lebih besar yaitu, 2x2,5 mm, agar arus listrik yang masuk ke instalasi lebih optimal sobat. pasangkan kabel IB ini ke MCB. Ingat sobat, untuk kabel yang hitam fasa lah yang harus masuk ke input MCB, dan bukan netralnya. Jangan dibalik ya. Soalnya, sering saya jumpai, di instalasi listrik rumah warga, yang masuk ke input MCB adalah, netralnya. Alangkah ngawurnya, itu kang listriknya, haduuu. Seperti yang dulu saya pernah terjatuh dari tangga karena kesetrum, padahal MCB sudah saya offkan, untung saya tidak apa-apa sobat. Selanjutnya, netral yang dari tedus, kita konekkan terlebih dahulu, dengan netral kabel IB yang langsung dari KWH. kita konekkan terlebih dahulu. kemudian, kabel hitam fasa ini yang dari tedus, kita masukkan konek ke output MCB sobat. Setelah itu, pasangkan untuk tutup cover MCB-nya. Sekarang, kita ke proses konek kabel di dalam Tedus. Untuk kabel biru netral yang dari stop kontak dan lampu, kita konek dengan netral yang dari output kabel IB sobat. Terima kasih telah menonton! Berhubung, untuk lubang di konektornya hanya tersedia dua lubang maka, untuk yang satu lubang, kita isi dua kabel untuk netral lampu dan netral kabel IB, dan lubang satunya untuk netral yang dari stop kontak. Lalu kita tekan konektornya ke dalam ruang Tedus, agar lebih rapi sobat. Selanjutnya, kabel hitam fasa yang dari output MCB, kita konekkan dengan kabel fasa input stop kontak. Kemudian setelah itu, kabel hitam fasa input lampu, kita konekkan dengan kabel fasa output saklar. Sebenarnya, ada satu lagi kabel yang warna kuning, bergaris hijau, untuk kabel groundingnya, untuk dikonekkan ke stop kontak sobat. Namun maaf, ini saya tidak menggunakannya. Oh iya sobat, maaf, saya tidak menggunakan pipa konduit, tujuannya, agar kabel lebih terlihat jelas, dan mudah untuk difahami rangkaiannya. Setelah itu, saya akan memasangkan bola lampu, yang nantinya, untuk mengetes apakah benar-benar berhasil untuk rangkaian instalasi listrik ini. Kemudian, saya on-kan untuk tuas MCB-nya sobat. Selanjutnya, saya akan tes arus listrik apakah sudah masuk ke rangkaian atau belum, menggunakan tes pen, dan voltage detektor. Oke sobat, arus listrik sudah masuk ke rangkaiannya. Sempurna! Sekarang, saya tutup untuk tedusnya, agar lebih rapih, dan aman dari gangguan hama, seperti tikus, dan cicak. Oke sobat, yang terakhir, saya akan coba on-kan atau hidupkan, untuk saklar lampunya. Lampu sudah hidup sobat, berhasil sudah, dan ini, mantap. Sekarang, saya akan buka kembali, untuk tutup tedus, dan tutup MCB-nya. Untuk menjelaskan, bagaimana arus listrik mengalir dari MCB ke stop kontak, ke saklar, lalu kemudian ke lampu. Jadi begini, arus netral dari kabel IB, masuk ke tedus, lalu terkonek dengan input netral stop kontak. Kemudian, arus netral juga terkonek dan masuk langsung ke lampu sobat. Setelah itu, untuk arus fasa dari output MCB masuk ke tedus, dan terkonek dengan kabel fasa input stop kontak. Selanjutnya, dari output stop kontak, kita jumper ke input saklar. Dan dari output saklar arus fasa keluar, dan masuk ke lampu sobat. Bagaimana sobat, mudah bukan, untuk teknik dasar pemasangan rangkaian instalasi listrik rumah ini? Dan ini mantap. Baiklah sobat, terima kasih sudah menyimak videonya, dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.